Halo Gamers, balik lagi nih bersama aku, Oh Baby. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat-sehat dan pastinya baik-baik aja ya Gamers. Tapi nih, di era jaman sekarang kayak gini nih, udah masuk era modern dan pastinya banyak banget yang punya hobi main game. Tapi kalian tau gak sih, kalau misalkan main game itu gak cuma untuk kalangan yang muda-muda aja, bahkan ini cocok untuk semua kalangan. Salah satunya yang kali ini akan aku bahas adalah para aktor Hollywood yang ternyata hobi juga main game. Menurut mereka sendiri nih, di selat-selat kesibukannya, main game itu menjadikan salah satu refreshing sendiri nih buat mereka. Dan kali ini aku bakalan bagiin ke kalian aktor dari Hollywood yang ternyata kecanduan dan juga hobi main game. Kira-kira siapa aja ya? Kalian harus tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, aku pengen gak setahun nih, kemarin PUBG Mobile abis update besar-besaran. Dan salah satunya ada mode graffiti prank. Wah, pastinya akan ada banyak skin-skin baru dan juga skin senjata yang bisa kalian beli. Nah, Dunia Games punya penawaran menarik nih. Untuk kalian para gamers yang ingin top up music di PUBG Mobile, kalian tinggal akses website Dunia Games di duniagames.co.id dan dapatkan penawaran menarik di sana. Terus untuk pembayarannya gimana? Eits, gampang kok gamers. Kalian bisa cukup bayar dengan pulsa telekomsel dan nanti akan langsung terisi voucher yang kalian pilih. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung cek aja di website Dunia Games. Aktor yang pertama adalah Matthew Perry. Buat kalian nih, yang penggemar sitkom legendar setahun 90-an, pastinya udah gak asing lagi nih sama nama yang satu ini. Matthew Perry sendiri berperan sebagai Chandler di Sitko Legendary's Friends. Saat ini, Matthew Perry udah gak aktif di dunia perfilman. Di waktu luangnya, ia menghabiskan waktu untuk bermain game RPG Fallout 3. Saking cintanya dengan game ini, Perry bermain secara non-stop hingga tangannya menderita carpal tunnel syndrome akibat kebanyakan main game. Ketika Bethesda mengetahui bahwa Perry cinta banget sama Fallout 3, Bethesda meminta Perry untuk menjadi pengisi suara karakter bernama Benny dalam Fallout New Vegas. Wah, kasian juga ya, karena kebanyakan main game bisa menderita carpal tunnel. Berarti, dia udah di tahap gokil banget nih gamers kalo main game. Semoga diantara kalian jangan sampai ada ya yang menderita penyakit tersebut gamers. Aktor yang kedua adalah Robin Williams. Wah, kalo OBB sih suka banget sama film-filmnya. Kalo satu aktor ini berpuluhan tahun menyajikan komedi yang hangat buat kita semua. Robin juga adalah seorang gamer sejak sini gamers. Namun, dari sekian banyak game yang ia mainkan, franchise The Legend of Zelda adalah yang paling berkesan untuknya. Saking cintanya ia dengan game ini, ia menamai anak perempuannya Zelda. Sama dengan nama putri dari franchise game tersebut. Kebayang gak sih gamers? Seedik apa nih mendiang Robin Williams memainkan game ini? Aktor yang ketiga adalah Finn Dissle. Aktor yang gundul dan juga berbadan kekar ini, ternyata hobi main game juga loh gamers. Game yang ia mainkan adalah Dungeon and Dragons. Namun, bukan itu yang bikin dia jadi maniak main game. Saking keselnya karena gak ada game bagus yang diadaptasi dari film, ia akhirnya mendirikan perusahaan game sendiri loh gamers. Perusahaan tersebut bernama Titan Studios milik Finn Dissle yang kemudian memproduksi game dari film yang dibintangi oleh Finn Dissle. Game pertamanya yang berjudul The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay sampai kini dianggap sebagai salah satu game adaptasi film terbaik. Jadi, udah gak ada tuh penilaian cupu ataupun malas. Gamer juga sering diidentikan dengan gaya hidup yang gak sehat. Stereotip tersebut harus kamu hapus setelah melihat Finn Dissle. Aktor yang keempat adalah Samuel L. Jackson. Aktor dengan penghasilan tertinggi pada tahun 2019 berkat permainannya di film Nick Fury di MCU. Kali ini juga hobi banget nih gamers untuk main game. Banyak yang gak tau nih, ternyata Samuel juga adalah maniak main game. Buktinya, ia sudah beberapa kali menjadi pengisi suara game. Seperti GTA San Andreas, dan lain-lain. Cintanya terhadap game dimulai semenjak ia memainkan game klasik berjudul Kong. Game yang menjadi favoritnya kini adalah franchise Call of Duty dan Assassin's Creed. Siapa nih diantara kalian yang akhir-akhir ini sering main Call of Duty sama Assassin's Creed? Gimana menurut kalian? Seru gak? Nah, yang terakhir adalah Zachary Levy. Wah, pasti pada tau dong. Aktor yang satu ini adalah pemeran dari film Sazam, yaitu superhero dari DC Universe. Selain film Sazam, ia juga pernah memerankan karakter bernama Chuck Bartosky yang hobi banget main game. Namun, ia juga memiliki hobi yang sama dengan karakter yang ia perankan. Awalnya, ia adalah pencinta game single player dengan mode campaign, hingga akhirnya game online seperti Gears of War 3 yang bikin ia ketagihan. Ternyata banyak juga ya gamer selebritis dan juga aktor-aktor Hollywood yang suka main game. Nah, menurut mereka, bermain game adalah salah satu refreshing menghilangkan penat di tengah kesibukan mereka saat syuting. Kalau kalian sendiri, biasanya main game kalau misalkan momennya lagi kenapa tuh? Kalian bisa share bareng-bareng dengan cara komen di video ini ya. Dan pastinya, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ke channel Youtube Dunia Games. Kalau gitu, aku OBB pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!